Informasi berikutnya, saudara, misteri mutilasi di Sukoharjo. Misteri temuan jenazah yang termutilasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, masih diselidiki polisi. Peristiwa yang terjadi pada 21 Mei lalu ini diduga bermotifkan asmara atau utang piutang. Minggu 21 Mei 2023, warga di sekitar aliran anak sungai Bengawan, Solo atau tepatnya di perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo, Jawa Tengah, digemparkan dengan temuan jenazah termutilasi. Polisi pun bergerak dan berusaha mencari tahu identitas korban. Dengan menyatukan potongan tubuh yang ditemukan, polisi menduga korban berinisial R, warga ke Prabowoan, Solo. Untuk menguatkan dugaan itu, polisi memeriksa sampel darah ayah terduga korban, Ratiman. Ia bercerita, sudah 10 tahun tak bertemu sang anak. Ratiman berharap jika jenazah benar merupakan anaknya, agar pelaku yang membunuh korban bisa segera ditangkap. Sementara itu, polisi kembali menemukan barang bukti baru berupa pisau, serta golok yang diduga menjadi alat kejahatan pelaku. Ada bukti baru, yaitu ditemukan pisau atau golok. Meski sempat menyebut motif pembunuhan yang diduga asmara atau utang piutang, namun polisi belum dapat memastikan hingga penyelidikan ini tuntas.